Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang Manunggalingkawulogusti Maksud dari kata Manunggalingkawulogusti Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa buat kalian tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa selalu support dan dukung channel ini supaya channel ini bisa maju dan berkembang buat kalian semua Kali ini saya ingin membahas tentang Manunggalingkawulogusti Karena banyak orang yang salah kaprah terhadap maksud kalimat Manunggalingkawulogusti Manunggal adalah menyatu, kawulo adalah hamba Sedangkan Gusti adalah Tuhan, Raja, ataupun pimpinan Jadi Manunggalingkawulogusti itu menyatunya seorang hamba dengan pimpinannya Menyatunya seorang kaula hamba dengan rajanya Jadi antara hamba dan raja atau pimpinan itu menyatu Maka dari itu kata Manunggalingkawulogusti di dalam konteks Jawa itu diartikan menyatunya seorang hamba dengan gustinya, dengan tuanya, dengan pimpinannya Bukan menyatunya hamba dengan Allah, bukan menyatunya hamba dengan Allah SWT Bukan menyatunya hamba dengan Sang Maha Pencipta Dan di dalam konteks Jawa ini, kata gusti itu diartikan sebagai pimpinan atau yang memimpin Karena di dalam istilah Jawa terdapat kata sedulur papat lima pancer Sedulur empat lima pancer Dimana ancer-ancernya adalah Raga sendiri Dan di setiap penjuru arah Raga itu memiliki wujud yang sama Dan salah satu dari penjuru itu merupakan guru sejati kita Merupakan jiwa kita Lah itulah yang dinamakan gusti dalam konteks Manunggalingkawulogusti Jadi yang memimpin itu adalah jiwa Yang memimpin kita itu adalah jiwa kita sebagai pemimpin kita Dan Raga kita dan kita sendiri ini adalah hambanya jiwa Ini adalah miliknya jiwa Raga ini adalah wadahnya jiwa Jadi yang memimpin itu jiwanya Dan Raga ini hanyalah sebagai hambanya Raga ini hanyalah sebagai wadahnya Maka dari itu kalau menjadi orang Jawa Pahamilah dan cermati dulu kalimat-kalimat Jawa Dimana kalimat Jawa ini memang mengandung pesan yang begitu mendalam Manunggalingkawulogusti ini Dan hanya orang-orang tertentu yang sampai tingkat seperti ini Dimana kata Manunggalingkawulogusti Berarti orang itu sudah menemukan jiwanya Orang itu sudah mampu bertemu Kalau orang Jawa bilang adep arp Atau madep mantep marangkusti Maksudnya apa? Orang itu sudah bertemu dengan sedulur papat lima pancer Dia sudah berhadapan dengan jiwanya sendiri Barulah orang itu bisa sampai tingkat Manunggalingkawulogusti Selama orang itu belum bertemu langsung dengan sedulur papat lima pancer Atau sedulur empat lima pancer Berarti orang itu belum bisa sampai tingkat Manunggalingkawulogusti Karena tingkat Manunggalingkawulogusti Ini merupakan salah satu tingkat yang cukup tinggi Di dalam tatanan Jawa Di dalam konsep Jawa Dan dimana Bila mana orang itu sudah menyatu dengan gustinya Dia sudah sampai tingkat Manunggalingkawulogusti Orang itu lebih mengutamakan dunia akhirnya Atau akhiratnya Dia lebih mengutamakan masa depannya di dalam akhirat Dia tidak mengutamakan dunia ini Karena dia sadar Dunia ini hanyalah kesiasiaan Dunia ini hanyalah dunia yang sementara Fana Maka dari itu orang yang sudah sampai tingkat Manunggalingkawulogusti Biasanya dia lebih mengutamakan Hal-hal yang berbau tak kasat mata Dia lebih mengutamakan jiwanya Lebih mengutamakan akhiratnya Dibandingkan dunianya Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya Supaya channel ini bisa maju buat kalian semua Dan kalian bisa mendapatkan informasi gratis Dari saya